Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Jason Cuardi Nah, akhirnya game terbaru pengganti FIFA Mobile telah rilis guys Yaitu EA FC Mobile Dan seperti yang kalian tau ya, semuanya di reset Termasuk dari segi level klub kita cuy Nah, jadi semalam waktu aku live dan waktu aku offline Banyak banget dari teman-teman yang menanyakan Bang, gimana caranya supaya cepat naik level? Karena ingin buka market, liga dan juga formasi-formasi Nah, jadi pada video kali ini aku bakal ngajarin guys Gimana cara supaya cepat naik level Dan membuka fitur-fitur penting seperti liga dan juga market So, langsung saja kita mulai dari yang pertama Nah, step pertamanya itu kalian harus menyelesaikan tutorial dulu guys Jadi waktu kalian udah selesaikan semua tutorial Yang mungkin setengah jam doang ya, selesaikannya 20-30 menit Kalian akan membuka fitur-fitur baru seperti quest dan juga rival divisi cuy Setelah kalian menyelesaikan tutorial itu ya Next, cara kedua untuk menaikkan level klub dengan cepat guys Yaitu dari fitur quest atau fitur misi cuy Jadi kalian cari quest yang memberikan hadiah-hadiah XP ya Dan aku lihat nih biasanya itu ada di quest daily quest atau quest harian guys Nah, cara mudah untuk dapetin daily point ini kalian bisa dengan menyelesaikan misi Yang menyuruh kalian nonton iklan atau mungkin train player, buka P Dan mainin mode manager ataupun SPS guys Karena dua itu yang paling kenceng dan paling mudah cuy Sedangkan head-to-headnya sendiri Agak long time ya guys Bakal makan waktu mungkin bisa setengah jam sampai satu jam Kalau kalian main SPS mungkin cuma 10-20 menit Ini udah 100 ini daily rewards-nya ya Nah, buat teman-teman yang merasa kalau itu masih kurang Buat teman-teman yang merasa kalau XP-nya masih seret banget bang Aku pengen yang lebih banyak lagi, pengen lebih gacor lagi Pengen hard grinding Kalian bisa langsung mainin rival divisi ya Langsung aja main rival divisi Tapi ingat guys, kalian mainnya tuh jangan yang unranked Kenapa? Karena yang unranked tuh tidak akan memberikan hadiah apa-apa cuy Walaupun kalian menang Kalian tidak akan dihadiahkan apa-apa dan Ya, cuma main untuk santuy-santuy aja ya Nah, untuk aku pribadi sih aku lebih prefer Mainin yang SPS dan juga mode manager guys Karena seperti kubilang tadi itu lebih santai dan tinggal AFK doang ya Untuk hat-to-headnya sendiri aku udah cobain Ini agak kompe Orang-orangnya tuh spam crossing semua ya Jadi mereka tuh kompe banget segitunya pengen menang Sedangkan untuk mode manager Aku tinggal AFK doang guys Aku makan atau mandi AFK Ini bakal menang terus winster ya Lancar Dan terakhir untuk SPS Nah, ini untuk SPS sendiri guys Aku udah cobain beberapa kali Push dan hasilnya winster ya Walaupun sempat kalah di akhir Tapi ini aku gak mainin guys Jadi bakal langsung ketunjukin aja ya Aku ini tinggal AFK dan Udah auto win gitu Walaupun aku AFK botnya tuh juga udah lumayan jago Nah, kita masuk guys Lawan pertama kita Dari segi overall lumayan imbang ya Dia 87, aku 88 Beda satu poin Kita lihat Aku gak bakal mainin Kita full kasih bot yang main Kalau aku semalam sih Full winster ya Oke, nice 1-0 Lihat bot sekarang Lebih pinter cari celah Oke, baru kubilang ya Langsung Aduh Baru juga kubilang pinter Langsung begitu botnya ya Nimbaknya miss dari gawang semua Nice one Oper Shoot Des Aku gak tau ini kenapa botnya tiba-tiba jadi cukup guys Tapi jujur semalam aku AFK Aku main aku AFK Dan aku itu full menang guys Bukan menang Bantai malah ya Bantai 7-0 7-2 Gitu Oke, 43 Nice 5-4 Nah, tapi ini Hanya berlaku untuk orang yang rendah ya guys Karena kalau kalian udah ranknya tinggi Orang-orangnya tuh udah lumayan jago cuy Udah agak kompe ya Sedangkan untuk orang yang rendah Mungkin kalian ketemu player baru Jadi masih bisa easy win Yuk, grid change Boom Boom Oke Yang hari ini aku gak tau kenapa kalah guys Mungkin Karena overallnya imbang ya Jadi memang botnya tuh jadi agak cukup Tapi untuk historiku sendiri kalian lihat nih ya Ini aku AFK Aku full AFK guys Dan ketemu lawan overall 70-an semua ini ya Kayaknya memang karena efek overall ya Jadi overall tuh penting banget di SPS Dan kalau bisa temen-temen itu mainnya pas malam hari guys Karena ini waktu aku push malam hari Aku ketemunya buat semua Dan easy win bro Yah, jadi itu dia guys Tutor 3 cara untuk cepat menaikkan level Di EA FC Mobile Nah, sampai sini dulu untuk video kali ini guys Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like kalau kalian suka Dan jangan lupa di subscribe Karena sangat membantu Untuk perkembangan channel ini guys So Sampai jumpa di next video Gue Jun Suardi Pamit undur diri Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya